Pemirsa berbagai destinasi wisata kini tengah berlomba untuk menyajikan kopi dengan varian konsep yang ditawarkan. Destinasi wisata alam satu ini menawarkan konsep berbeda, yakni wisata edukasi menikmati secangkir kopi dalam gelas. Terletak di atas perbukitan nan hijau, yakni berada di puncak kilometer 15 kota Sungai Penduk, berdirilah satu objek wisata alam dengan menawarkan konsep utama edukasi terhadap kopi. Mulai dari cara menanam kopi yang benar hingga menikmati kopi dalam secangkir gelas. Wisata Depati 7 Kavi itulah nama yang melekat dari destinasi satu ini. Nama tersebut memiliki makna di mana Depati 7 merupakan alamat asal dari pemilik usaha, yang berada dari nama kecamatan Depati 7 Desa Semubu. Meski berada di tengah perkebunan kopi dan jauh dari keramaya, Lokasi ini salah satu alternatif yang cocok untuk dikunjungi. Bagi Anda penikmat kopi, tidak ada salahnya mengunjungi lokasi yang satu ini. Selain menawarkan udara yang sejuk, Anda dapat berkeliling di tengah hamparan kebun kopi yang luas. Tidak cukup berhenti sampai di sini. Perbagai spot menarik ditawarkan kepada para pengunjung untuk bersuap foto. Salah satunya yakni rumah pohon, rumah orang pendek, serta berbagai saung tempat bersantai. Wisata Depati 7 Cafe siap memanjolkan setiap pengunjung yang datang, dengan berbagai minuman minuman kopi dan makanan. Pihak pengelola telah menyediakan lokasi bermalam, baik menggunakan tenda ataupun memilih di dalam rumah bersama sanak saudara. Kehadiran objek wisata Depati 7 Cafe menambah kesan apik tersendiri. Bagi Anda yang telah datang ke lokasi ini. Berada di atas ketinggian 1.450 meter di atas permukaan laut. Sembari menikmati secangkir minum kopi. Menambah pesona menarik berada di destinasi wisata alam ini. Saya mendapatkan informasi tentang Depati Kopi ini dari media sosial. Ini sangat viral di media sosial. Spot foto yang sangat bagus dan banyak orang-orang piknik di sini. Ada juga yang berkemah. Jadi saya tertarik untuk mendatangi Depati Kopi ini. Depati ini bersama siapa? Ya kebetulan lagi ada acara kantor dan saya ikut. Tapi selain dari acara kantor, saya juga sering ke sini sendirian. Mungkin ya dengan adanya Depati Kopi ini, itu bisa meningkatkan pariwisata yang ada di Kabupaten Kerinci khususnya. Dan tempat ini sangat enak dan baik. Untuk dikunjungi. Kalau untuk menunya, kita mungkin tidak jauh berbeda dengan yang ada di Kabupaten Kerinci khususnya. Cuman kita yang lebih, yang tradisi juga. Yang dari turun-temurun yang sering dikonsumsi. Yang pertama ada Kopi Tugruk, Tugruk, Arabica juga. Ada yang Pianan Rip juga. Kemudian ada menu khas kami di sini. Karena kita dikenal dan kaya akan kopi dan kayu manis di Kabupaten Kerinci. Jadi ada namanya menu Cina Mung Kopi Lati. Itu perbanduan kopi dengan kayu manis. Dan itu hanya bisa didapat di Depati Tujuh Kopi. Depati Tujuh Kopi ini Bang, memang niat awal kita itu. Yang pertama kita, bagaimana ekonomi masyarakat ini bisa tumbuh melalui Depati Tujuh Kopi. Karena apa Bang? Karena mungkin petani tradisional atau masyarakat awam itu dia bisa bekerja dan bisa menghasilkan. Cuman di segi pemasaran mereka kewalahan. Jadi bagaimana mereka ini tetap bertahan. Dengan, mereka tetap berkebun. Tetap berkebun sesuai dengan keahlian mereka masing-masing. Cuman bagaimana mereka tetap bertahan lama. Itu tadi. Dengan adanya kita, kita yang membantu apa yang mereka butuh. Contoh di segi pemasaran. Kita udah mulai, kita ambil bahan-bahan apa hasil-hasil panin mereka. Kita jual di sini, jadi rantai ekonominya mulai hidup. Pergeran ke depannya Depati Tujuh Kopi ini fokus lagi ke bidang camping dan bagian sekolah alam. Yang mana sekolah alam ini, itu kita ambil simbolnya atau logonya itu Depati Mudo. Artinya apa? Mudo ini artinya anak-anak. Anak-anak dini. Jadi dengan sekolah alam itu, pesan dan ilmu yang kita tanamkan ke anak-anak itu. Yang pertama, bagaimana anak-anak itu sekolah dengan alam. Karena sekarang mungkin sekolah aktivitas di TK, PAUD, atau KUSD, Mikaudajenuh, kita bawa ke alam. Sejak menjadi perbincangan di tengah masyarakat, wisata Depati Tujuh Kopi selalu ramai dikunjungi. Bukan hanya wisatawan lokal, melainkan dari luar kota sungai penuh. Henry, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!